Kepala Desa Cijalingan Sukabumi, Jawa Barat, membuat permintaan maaf atas insiden yang viral di media sosial terkait dirinya yang memarahi seorang guru karena mengunggah video jalan rusak. Video permintaan maaf dibuat oleh pria bernama Didin Jamaludin tersebut untuk sang guru dan juga seluruh tenaga pendidik di Indonesia. Ia juga mengaku sudah menyelesaikan masalah ini dengan jalan damai. Dalam video permintaan maaf yang dibuatnya, Didin mengaku menyesal telah bersikap tak pantas pada guru Eko Purjayanto terkait video jalan rusak yang diunggah sang guru. Ia juga meminta maaf pada seluruh tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Cicantayan dan juga seluruh pendidik di Indonesia. Dalam keterangan sebelumnya, Didin juga mengaku sudah menempuh jalan damai dengan sang guru perdamaian antara kedua belah pihak. Setelah dilakukan pertemuan yang dilaksanakan di salah satu ruangan hotel di Kecamatan Cicantayan pada Jumat 12 Maret 2021, selain itu Didin juga berjanji akan memperbaiki jalan rusak yang videonya diunggah oleh guru Eko. Sebelumnya, unggahan jalan rusak dari sang guru berujung polemik dan membuat sejumlah perangkat desa tak terima. Dalam video tersebut, beberapa orang berkemeja putih dan celana bahan dengan nada tinggi mempertanyakan postingan guru Eko di Facebook soal jalan rusak mirip sungai yang sudah kering. Mereka juga terkesan marah dan bersikap tak sopan pada guru tersebut. Belakangan diketahui bahwa video itu diambil di salah satu ruangan SMP Negeri 1 Cicalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Jamaluddin, KDS Cicalingan, atas nama pimpinan dan perangkat pemerintahan desa Cicalingan, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas sikap kami yang tidak setantasnya dilakukan pada saat mengklarifikasi sebuah masalah postingan Bapak Guru Eko Purcah Yanto terkait jalan rusak di luas jalan Cicalingan, Cibalu. Yang menurut keterangan, klarifikasi, beliau yang telah memposting sebagai bahan goyonan saja. Sehingga mengakibatkan sikap kami sebagaimana terlihat pada video yang telah viral baru-baru ini. Dan di saat itu juga, kami telah melakukan islah dengan Bapak Eko. Oleh karena itu, sekali lagi kami perserta lembaga dan perangkat pemerintahan desa Cicalingan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Eko Purcah Yanto, begitu pula kepada keluarga besar. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!